Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Di video saya kali ini Saya akan mendemokan cara Melarutkan Mes atau Methylester sulfonate Bentuknya pleks seperti kepingan soda api Warnanya agak kekuningan Jadi akhirnya kita siapkan 3 liter Mesnya 1 kilo Ini untuk persiapan Membuat detergen Mes ini atau Methylester sulfonate ini Merupakan salah satu surpaktan anionik Yang memiliki kelebihan dalam hal daya detergensi Wah berarti lumayan dong genks Memiliki kelebihan dalam hal daya detergensi Dan tahan terhadap kesadahan Dan diklaim ramah lingkungan Katanya seperti itu guys Dan dengan kandungan surpaktan yang lebih tinggi Dibandingkan dengan teksapon Yaitu di posisi 87% Lebih tinggi dari teksapon Oke guys, kita lanjut Gunakan masker ya guys Soalnya ini ada debunya ya Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil airnya diaduk Dan kita akan mengaduk terus Sampai betul-betul semuanya larut Kalau meshnya ini sudah larut semua Nanti kondisi airnya itu sangat kental Oh ya guys, sebelumnya mohon maaf ya Apabila ada pertanyaan atau komentar-komentar Yang saya tidak respon Itu sebenarnya bukannya bermasuk sombong Atau apa ya Tapi memang komentarnya itu hilang Hilangnya itu entah kenapa Dari Ya dari Youtubenya Sono Saya sudah mencoba mencari pengaturannya Saya tidak menggunakan filter untuk komentar ya Sebenarnya harusnya sih Masuk semua Tidak ada yang spam gitu loh Jadi mohon maaf Sebelumnya Jika ada pertanyaan-pertanyaan Atau komentar yang saya tidak respon ya Kecuali kalau nomor handphone ya Ya mohon maaf sebelumnya Kalau nomor handphone Belumlah Jika memang tidak mau misalnya Berkomentar Atau malu mau nanya-nanya Tidak apa-apa Nanti Jabri aja langsung di Instagram saya juga Tidak apa-apa Untuk Instagram nanti cek aja di Bener Channel ya Di Bener Channel disitu ada Instagram saya Nanti tanya aja disana Saya akan jawab Selagi saya Tahu ya Kalau tidak tahu ya Kita sama-sama cari Namanya juga belajar guys Terima kasih buat kawan-kawan Yang sudah mengikuti channel ini Dan sudah subscribe channel ini Mudah-mudahan Isi Konten-konten dari channel saya ini Bermanfaat untuk kita semua Membangun UMKM Ya lumayan lah Untuk menghemat juga bisa Yang tadinya beli deterjen Yang mungkin bikin sendiri Atau sabun cuci piring Ya artinya kan menghemat Mudah-mudahan seperti itu Dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini Kondisi pandemi Masih enggak ya Mudah-mudahan udah lewat guys Nah ini setelah larut semua Nanti kita akan diamkan dulu Sampai busanya hilang Kemudian nanti akan saya cek PH nya Kalau saya enggak salah sih dulu Mes itu di PH Netral ya Kisaran 6 Kalau enggak salah 6 Mudah-mudahan tidak berubah Tapi memang untuk mes ini memang Busanya kurang Jadi kalau emak-emak ini enggak cocok banget guys Emak-emak sukanya yang busanya banyak guys Padahal sebenarnya Busa itu tidak mempengaruhi daya bersih Justru kebanyakan busa Akan membuat pemborosan Terhadap air Karena apa Pembilasannya lama baru hilang Busanya Boros jadinya Airnya boros guys Jadi sebenarnya mendingan Busa rendah sih sebenarnya Kalau bisa kita edukasi emak-emak ya Kalau enggak diomelin ya Ya guys Yang mempengaruhi daya bersihnya itu ya Apa isi daripada deterjen itu Anti noda kah Alkali kah Atau PH nya asam kah Atau PH nya basah Itu yang mempengaruhi daya bersih Bukan dari Busanya kalau saya bilang Oke guys ini Sudah hampir larut semua Kita akan diamkan dulu Sampai betul-betul Hilang busanya Baru saya akan cek PH nya Terus kita taruh di Nah kawan-kawan Ini dia penampakannya Setelah didiamkan Sekarang kita akan cek PH nya Berapa PH daripada Methylester sulfonat Kalau enggak salah Sudah tidak berubah Dulu saya pernah ngetes itu di PH 6 Ini ya guys Ini ya PH nya di angkat 6 Artinya PH nya adalah netral Tapi kelemahannya Mesh itu tidak stabil Di suhu ruangan guys Kelemahannya yang kedua Busanya rendah Makanya diklaim Ramah lingkungan Tapi kalau emak-emak Jangan pernah dikasih Deterjen yang busanya rendah Pasti auto kamu kena semprot Oke teman-teman Sekarang kita Masukkan ke wadah Jerigen Persiapan untuk Pembuatan deterjen Ini jangan salah ya guys Ini sebenarnya bisa dibuat Antinoda loh Coba ambil 1 liter Masukkan Ambil 1 liter yang kental ini Masukkan hidrogen peroksida Atau H2O2 50% Sebanyak 300 ml Untuk 1 liter ya Terus aduk 1-2 kali aja Jangan diaduk terus Wadahnya harus gede ya Karena nanti akan timbul busa Timbul oksigennya Anti noda darah Dapi di kerah baju Saya pernah coba juga Pake noda kuning Bisa Yang penting telaten guys Oke Selamat mencoba Dan ini adalah hasilnya Kurang lebihnya 3 liter 3 liter setengah kayaknya Hasilnya kuntel Ini Tinggal kita racik-racik Untuk pembuatan deterjen guys Oke kawan-kawan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Apabila video ini bermanfaat Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh